Saudara Pusat Laboratorium Forensik atau Puslafor Mabes Polri melakukan olah TKP di lokasi ledakan yang terjadi di sebuah rumah di Jalan Kalianra 5, Cengkareng, Jakarta Barat. Kedatangan anggota Puslafor Mabes Polri ke lokasi kami siang untuk memastikan penyebab pasti ledakan di bangunan dua lantai itu. Dari lokasi, petugas mengamankan satu unit kompor gas, regulator, serta dua buah tabung LPG ukuran 12 kg. Sementara terkait penyebab ledakan diduga kuat akibat kebocoran tabung gas saat penghuni rumah hendak memasak. Hasil pemeriksaan awal dari lapor bahwa sama halnya dengan pemeriksaan dari tim Gegana Satbirimobda Kolda Metro Jaya diduga kuat ledakan dari kebocoran gas LPG di TKP. Ledakan yang menghancurkan sebuah rumah ini terjadi kamis pagi di kompleks perumahan di Jalan Kalianra 5, Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam peristiwa tersebut, empat rumah serta kendaraan yang berada di dekat lokasi ikut terdampak. Sementara tiga orang terluka akibat ledakan langsung dievakuasi ke rumah sakit. Dari penyelidikan awal dan olat TKP, polisi menyebut kuat diduga ledakan disebabkan kebocoran LPG.